Kadang ada kuburan yang diagungkan Yang kuburan tersebut jauh lebih ramai dibandingkan Masjid yang dipakai untuk sholat berjamaah Sampai di kuburan ini dibuatkan tendah Dibuatkan jadwal Schedule untuk membesuk Kalau jadwalnya penuh Ikut dalam daftar antrian Ada Saya sering baca beritanya Kalau di sini kan makam Parlem makam itu artinya kedudukan Tempat Yang benar dalam bahasa Arab itu apa? Obrun Kubur Nah itu lebih tepat Nah sebab makam Itu kedudukan kadang Itu bisa dimaknai sebagai tempat Tempat kita menjejakkan kaki Atau bisa dimaknai kedudukan seseorang Bukan kuburan Kuburannya Kobrun dalam bahasa Dalam bahasa Arabnya Apa yang terjadi? Mereka lebih ramai disitu minta doa Ini termasuk tindakan yang berlebihan Ekstrim Kalau untuk kuburannya Rasulullah SAW sendiri Tidak boleh kita melakukan itu Apalagi untuk manusia yang derajatnya Dari sisi keimanan ketakuan Jauh di bawah Nabi Meskipun kita anggap dia adalah wali Itu anggapan saja Dia adalah Ustadz yang terkenal Kiai yang terkenal Habaib Habaib itu jawab dari kata Habib Habib, Habib dan seterusnya Itu tindakan berlebihan Termasuk tindakan berlebihan Di kalangan umat Islam Segala sesuatu Mesti diikuti dengan acara makan Sampai kepada orang yang meninggal Pakai acara makan Pakai acara penyembelian Kalau bukan tiga harinya Tujuh harinya Atau seratus harinya Potong sapi Kenapa? Ya itu Untuk apa namanya Dato apa maksudnya potong sapi Padahal waktu kurban Jangankan satu sapi Sepertuju saja Galuh-galuh kepala Nah ini Ini termasuk tindakan berlebihan Ya Enam Ya Banyak kalau kita mau sebutkan Contoh-contoh Kaum muslimin Terjatuh ke dalam Hal-hal yang itu Ekstrim sebenarnya Ya Terlalu berlebihan Baik dalam bentuk ibadah Maupun muamalah Dalam bentuk ibadah Itu banyak contohnya Ya Kaum muslimin terjatuh ke dalam Kedalam gulu yang berlebihan Seperti mereka yang Menambah-nambah Ya Zikir Doa Yang hal tersebut Sebenarnya tidak ada tuntunannya Ya Tapi mereka nambah-nambah Tujuannya apa Supaya lebih dekat Kepada Allah seterusnya Ya Seperti Apa Biasanya di awal tahun Di akhir tahun Itu dibuatkan doa khusus Ya Dibuatkan doa khusus Kadang Nanti menjelang 17 Agustusan Itu di apa Ada acara Perayaan 17 Agustusan Ada malam Apa istilahnya Kalau malam 17 apa Ya Malam renungan Itu sampai dibuatkan doa khusus Ya Saya bilang seperti itu Sebab Saya diminta untuk baca doanya Ya Dan dikirimi selebarannya Tapi Kita sebentar malam ini Apa Malam renungan 17an Doanya satu lembar Semuanya Pakai Allahumma Allahumma Saya bilang Apa Amin Saya bilang Saya berhalangan Sebentar malam Ya Saya tidak bisa sekali Sebentar malam Sibuk sekali ada Saya tidak bisa tinggalkan Ya Nah Akhirnya Kasih yang lebih jauh dari saya Banyak itu Nah Bahkan terkadang Hal tersebut Jauh Jauh melampaui Daripada apa yang ditapkan Oleh syariat Ya Jauh melampaui apa yang ditapkan Oleh syariat Kenapa Itu tadi Sikap guru yang berlebihan Padahal Hendaknya kita pertengahan Jemaat sekalian Tanpa disadari Kita telah mencontoh Meniru Kaum jahiliyah Ya Mencontoh atau meniru Kaum jahiliyah Nah Jemaat sekalian Rahimani wa rahimakumullah Kemudian Yang berikutnya Termasuk di zaman kita ini juga Saya pernah mendengarkan Sebuah ungkapan Yang Diungkapkan oleh seorang Ustaz yang terkenal Dengan mengatakan Kalau ada seorang penuntut ilmu Yang datang ke Saudi Dan tidak bertemu dengan Salah seorang ulama Yaitu Syekh Robi Maka Itu Dipertanyakan Keilmuannya Nah Ini Termasuk Gulu Berlebihan Ya Termasuk berlebihan Mengkultuskan Sampai sedemikian Terupah Kita hormat Kepala para ulama Kita muliakan Para ulama Sebagaimana Yang dianjurkan oleh Rasulullah Ya Fadlul alim Alal abid Ka fadlil qamar Ala sa'iril kawakib Ya Keutamaan seorang Alim Ulama Atas ahli ibadah Bagikan keutamaan Bulan Dibandingkan Dengan bintang-bintang Ya Jauh memang mereka Memiliki kedudukan yang tinggi Tapi tidak sampai ekstrim Seperti itu Ya Kalau anda ingin ilmu anda Dikatakan Bagus Harus bertemu dengan Syekh Fulan Ya Dan seterusnya Ya Atau mungkin Harus mencium Syekh Fulan Dan mencium tangannya Syekh Fulan Dan seterusnya Kalau tidak Anda tidak menawarkan Kemerkahan Dan seterusnya Ini termasuk Tindakan yang berlebihan Ya Termasuk Gulu yang ada Di zaman Di zaman sekarang Dan secara tidak sadar Itu sudah meniru Menyerupai Kaum Jahiliah Yang seharusnya Kita menjauhi Sikap-sikap Jahiliah Seperti itu Nah Tayyip Sampai disini Pertanyaan Silahkan Masalah gulu ini Pernah ada yang Menanyakan sebenarnya Apakah termasuk Gulu Ya Apakah termasuk Gulu Mereka yang memaksakan Diri menambah Istri Ya Dua Tiga Dan empat Ya Padahal Dari sisi Kemampuan Ia hanya bisa Menghidupi Satu orang Istri Ya Ya kalau memang Dia hanya bisa Menghidupi Satu orang Istri Tambah Anak-anak Lalu Dia ingin Menambah Ya Dua Tiga Sampai Empat Maka itu Gulu Perlebihan Ya Melampaui Batasan dirinya Ya Melampaui Batasan dirinya Jangan cuma ingat Yang seperti itu Saja Ya Jangan cuma ingat Seperti itu Saja Jangan cuma ingat Enak-enaknya Saja Ya Nah Bahkan Ulama sekali Barat Syed Muhammad bin Salah Lusaymin Ketika ditanya Yang mana Sebenarnya Lebih bagus Ya Seseorang itu Menambah lagi Isterinya Ketika dia punya Kemampuan Ya Dia punya Kemampuan Dari sisi Materi Maupun Dari sisi Yang lainnya Atau Dia berikan Kesempatan Orang lain Untuk beristri Ya Maka Di antara Jawaban Syekh Rahimahullah Ta'ala Ya Sebenarnya Lebih besar Pahalanya Kalau dia Memberikan Biaya Kepada Orang yang Belum Beristri Ya Dia Lebih besar Pahalanya Kalau dia Berikan Biaya Kepada Orang yang Belum Beristri Nah Itu di antara Fatwa beliau Ya Nah Tapi Jangan Fatwa ini Kemudian Ya Anu Dan seterusnya Ya Nah Sebab di kalangan kita dimaklumi Ya Ada yang mungkin Butuh uang penurunan Ya Bukan uang panai Ya Kalau uang panai selalu naik Namanya uang panai pasti naik Tidak akan terjadi itu uang panai turun Naik terus Ya Yang jelas Yang jelas jemaah sekalian Hindari sikap guluh Ya Hindari sikap-sikap Termasuk ucapan Ya Ucapan Dan juga perbuatan Semuanya terlarang Dalam islam Ya Sebab guluh itu Cakupannya Pemikiran Kemudian ucapan Dan perbuatan Ya Nah Ya Di dalam membaca Al-Quran saja Ya Itu Para ulama menegaskan Ya Jangan sampai kita takal luf Ya Jangan sampai kita takal luf Ya Seperti Mereka yang musti menahan nafas Lima menit Kemudian Membaca Al-Quran Sambil merah matanya Ya Urat-urat lehernya Hampir meledak Dan seterusnya Ini termasuk takal luf Ya Ini termasuk Tindakan berlebihan Ya Tapi baca seperti biasa Ya Baca Seperti biasa Ya Banyak Semuanya sekalian Kalau kita mau sebutkan Bentuk-bentuk Contoh-contoh ya Yang mana tindakan gulu Ya Berlebihan terhadap Ya Ya Berlebihan di dalam Di dalam agama Nah Ada pun masalah yang berikutnya Masalah yang ke Empatlas Nanti insyaAllah Kita akan Sebutkan Atau jelaskan Di pertemuan Ya Pertemuan berikutnya Nah Silahkan Kalau ada yang Ingin di Klarifikasi Dalam hal-hal dunia Seperti contoh Atlet Atau Dia Calon atlet Tidak pernah terhapus Calonnya Ya Maksudnya Kalau terhapus calonnya Berarti dia sudah jadi atlet Ini cuma calon saja Sampai dia tua Tetap calon atlet Nah Dia punya pola latihan Yang lebih Lebih banyak Dibandingkan Ya Orang lain Ini relatif ya Relatif Sebab Kalau kita bicara Tentang pola latihan Ya Banyak orang yang kita anggap Eh Latihannya lebih Tapi ternyata Ada yang masih lebih Daripada itu Ya Maka Kalau saya pribadi Standar yang digunakan Adalah Kalau hal tersebut Sudah mengganggu Ibadah yang seharusnya Ditegakkan Ya Misalnya di Solat Waktunya Kemudian Ibadah-ibadah yang Sunnat Kalau pola latihan tersebut Sudah mengganggu Itu semua Ibadahnya Maka itu masuk dalam konteks Perlebihan Sebab asalnya Kita diperintahkan Menegakkan ibadah Ya Ada pun yang Ularaga Ya Ataupun yang semisal Dengan itu Ya Itu adalah hal-hal yang Sifatnya penunjang Ya Penunjang untuk kita ibadah Dengan kekuatan fisik Kita mampu menegakkan Banyak ibadah Ya Tapi jangan sampai Itu yang diutamakan Ya Kadang ularaganya berlebihan Ya Mulai jam 7 malam Ya Sampai jam 9 Jam 7 itu waktunya Ibadah syarat maghrib Ya Nah Kapan itu melebihi Yang seharusnya Ya Maksudnya Kapan itu mengganggu Ibadah yang seharusnya Ditegakkan Maka itu termasuk Tindakan berlebihan Ya Termasuk Tindakan Tindakan berlebihan Manakala Mengganggu ibadah Yang seharusnya Ditegakkan Allahu'alam Saya ada Sebentar ya Saya ada pelajaran sebentar Baik Subuh Masih ada Oh siapa Anu sebentar Subuh apa Ya Saya ini Untuk kelas lanjutan Saya ucapkan Innadillahi Wa inna ilahi Sudah Setelah Ramadhan Satu kali Kayaknya Nah Kondisi Cuaca Yang Apa Yang menyebabkan